Spoiler Boruto 2 Blue Vortex Chapter 12 Halo guys, selamat datang di channel Anikazu Akhirnya, Snake Peek Part 2 Boruto 2 Blue Vortex telah rilis Dan kita juga mendapatkan banyak bocoran atau spoiler dari chapter 12 kali ini Jangan khawatir, disini Mimin hanya akan membagikan 6 spoiler cerita utama Boruto 2 Blue Vortex Chapter 12 Yang akan rilis besok hari Jumat tanggal 19 Juli di Manga Plus Jika kalian ingin membacanya, kalian bisa langsung kunjungi website ini Atau melalui aplikasi Manga Plus Lalu cari Manga Boruto 2 Blue Vortex yang ada disini Selanjutnya, pilih chapter yang ingin kalian baca Sebelumnya, jika kalian tidak suka spoiler, bisa skip video ini Namun, jika kalian tim yang suka kipu, video ini cocok buat kalian Berikut ini, spoiler Boruto 2 Blue Vortex Chapter 12 1. Pertarungan Epic Boruto dibantu Sarada melawan Hidari Di pertarungan sebelumnya, Hidari berhasil mengalahkan Sarada Di saat Sarada ditangkap oleh Hidari Boruto dengan teknik hiraisinnya berhasil menyelamatkan Sarada dari Hidari tepat waktu Dan di chapter 12 ini, Hidari akan melanjutkan pertarungannya Yang mana kini Sarada dibantu oleh Boruto 2. Hidari memanggil bala bantuan pasukan Sumiaka Setelah kedatangan Boruto, Hidari memanggil bala bantuan Yaitu pasukan Sumiaka Mereka muncul melalui Sumiato atau bekas cakar yang ada di sekitar area pertarungan Kedatangan Sumiaka sangat membantu Hidari Karena dia juga dapat berpindah tempat melalui Sumiaka Selain memudahkannya dalam menangkap targetnya Hidari menggunakan Sumiaka untuk mengalihkan perhatian Boruto 3. Prioritas Hidari hanya menangkap targetnya Yaitu Sarada Uchiha Hidari lebih memilih memprioritaskan untuk menangkap targetnya Dibanding bertarung melawan Boruto 4. Hidari sangat menguasai jutsu perpindahan ruang melalui Sumiato Ataupun Sumiaka sama seperti Kot Sehingga membuat pertarungan semakin sulit Bahkan Hidari telah membuat banyak bekas cakar atau Sumiato Dan memiliki pasukan Sumiaka dalam jumlah yang banyak Hal ini membuatnya leluasa berpindah tempat untuk menangkap targetnya 5. Jutsu yang diciptakan Boruto untuk menghadapi Kot Yaitu Rasengan Uzuhiko Ternyata juga berguna untuk menghadapi Hidari Bahkan Rasengan Uzuhiko kali ini lebih dahsyat dibandingkan saat menghadapi Kot Mengingat saat menghadapi Kot Sangat menyusahkan karena Kot dapat berpindah-pindah melalui Sumiato Oleh karena itulah Boruto telah menyiapkan teknik untuk menghadapinya Yaitu Rasengan Uzuhiko Dan terbukti Kot dapat dengan mudah dikalahkan Boruto Dan kali ini Boruto menggunakan teknik yang sama Yaitu Rasengan Uzuhiko untuk mengalahkan Hidari 6. Boruto terkena serangan mematikan jarak jauh dari Jura Setelah berhasil mengalahkan Hidari Jura memutuskan untuk menghabisi Boruto Karena tidak dia sangka Ternyata Boruto mengetahui rahasia dari Shinju Apa itu rahasia Shinju? Kita akan membahasnya di video selanjutnya Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe Serta nyalakan notifnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Dan jangan lupa dukung juga Manga Boruto 2 Blue Vortex Dengan baca manganya melalui website atau aplikasi Manga Plus Sekian pembahasan kali ini Kurang lebihnya kita bahas di kolom komentar Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya Dari Anikazu See you on the next video Terima kasih telah menonton